Intro Puluhan warga kampung Cebarengkok bersama ahli waris mendatangi Yayasan Al-Hasaniyah. Mereka menuntut kepada pihak Yayasan agar mengembalikan fungsinya menjadi tanah wakaf serta bangunannya. Aksi demo yang dilakukan warga Cebarengkok di depan kantor Yayasan Al-Hasaniyah, yang berlokasi di wilayah kampung Cebarengkok RT-4 RW2, Desa Cipucang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan dari warga Cebarengkok yang ikut dalam unjuk rasa, lahan dan gedung ini diwakafkan oleh Al-Marhum Bahonen Bumbang kepada pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas pada tahun 1998, dan pada tahun 2005 diganti hingga sekarang menjadi Yayasan. Aksi demo warga menuntuk meminta kepada pihak Yayasan Al-Hasaniyah untuk mengembalikan fungsi lahan dan bangunan, kembali menjadi madrasah yang telah diwakafkan untuk masyarakat bukan milik pribadi, yang diketahui warga pihak Yayasan telah menyalahgunakan lahan dan gedung yang dikomersilkan. Selama ini, Bu, apa yang dirasakan Ibu setelah diganti menjadi sekolah yang Ibu enggak suka ini? Ya, madrasah jadi dihapus, tidak ada lagi yang namanya madrasah. Ibu sendiri kepengennya seperti apa, Bu? Ya, seperti semula. Semula itu seperti apa? Ya, madrasah ikhlas. Harapan Ibu seperti apa, Bu? Harapan Ibu apa? Ya, harapan saya sih. Tadi hanya ke madrasah. Ya, kembali ke madrasah lagi. Awalnya madrasah harus kembali lagi ke madrasah. Itulah harapan kami. Madrasah dihilangkan. Madrasah dihilangkan. Sangat-sangat tengah, semangat ngomong gitu. Lévang ke parahiran. Jangan berdaya diri sendiri. pond bats di Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!